Terus kayak mulai-mulai merangkak gitu. Udah mulai ini mama-mama, papa-papa, dagar. Harus ini kan Iroh udah ukur-ukur nih. Kalau udah sini-kesini kan kita sekian jam. Nanti takutnya ukurannya siapa ya. Jadi nanti kita berhenti dulu ya. Kita nginep ke malam. Ya pinter-pinter aja ya ngatur itinerinya. Kawatnya pasti lah gitu. Cuman yang tadi yang penting istiarnya gitu. Aku juga nanya-nanya kan sama keluarga di sana. Gimana kondisi di sana? Kayaknya gak ada apa-apa kok gitu. Maksudnya insya Allah aman-aman aja. Oh yaudah deh bismillah. Ya di sana juga vaksin juga? Iya kemarin di sana. Pas lagi nganterin mama sama papa diriku vaksin kan. Oh yaudah deh aku sekalian boosted nih lumayan. Di sana terus ya kan bagian dari Ihtiar gitu. Terus apa namanya? Anaknya sih yang paling penting kan? Gimana nih? Kayaknya intinya anaknya tuh gak boleh kecapean aja. Kita udah harus udah tau nih. Ini anak kayaknya kecapean nih. Yaudah kita stop dulu. Kalau lagi di jalan stop dulu. Gak boleh egois. Jadi baby sendiri rewek gak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Masya Allah itu anak. Alhamdulillah. Jadi rewanya kalau kayak... Gak meletak wajar lah. Justru itu. Iya. Justru kayak kalau ada kekhawatirnya. Aduh ini bisa gak ya? Dan gak bawa babysitter. Semua yurut sendiri. Aku dari mulai masakin, mandiin, ganti baju. Terus nyuci bajunya. Karena kan bayi sering ngeti baju kan? Jadi pasti baju abis gitu. Mungkin aku bawa. Sampai sempat kayak... Aduh... 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 Sempat gak kuat ya. Harus nyusuin kan? Aku udah hilang kata Iroh. Udah bener-bener yang... Dia cuman yang... Aku kasih mau nenen ya gitu. Oh iya udah gini. Nenennya gak deket tiduran lagi. Yaudah dinikmatin Masya Allah. Seperti apa? Bantu lah bantu. Pasti bantu. Cuman... Minimal gue ada yang bisa megangin. Pas gue punya waktu untuk mandi. Dandan tuh udah bener-bener. Wah udah deh astal aja. Yang penting lah. Apa namanya biar gak keliatan... Untungnya kamu bukan cewe yang rempong kan? Mesti kalau jalan tuh... Iya sih. Gue sangat militer. Kalau jalan... Dandan cepet. Ganti baju, mandi cepet. Kalau aku tuh... Kalau siap-siap gak bisa lah. Malah-lama aku cepet. Dan... Ternyata... Pas lagi punya anak... Eh pas udah punya anak... Gak bisa yang ini... Gak bisa yang cepet-cepet kayak aku biasa. Aku ngomongnya aku serba cepet gitu. Nah kalau misalnya udah punya anak... Ya harus haba. Kalau numuhin moodnya dia dulu. Terus kayaknya... Nenenin dulu sebelum jalan. Udah rapih nih. Yuk jalan yuk. Terus tiba-tiba dia kayaknya dia... Nah pengen ini dia pengen bobo.